KISIS KEJIWAAN KISIS KEJIWAAN Mungkin bagi kalian baru mendengar istilah kata krisis kejiwaan. Krisis kejiwaan adalah suatu masa di mana diri manusia diuji. Dan sebetulnya bahasanya bukan diuji tapi lebih kepada menguji diri. Jadi kita akan berhadapan dengan suatu saat di mana kita akan menguji diri kita. Apakah kita mampu melewati krisis tersebut dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Hakikatnya krisis kejiwaan adalah pembersihan jiwa. Jadi hakikatnya krisis kejiwaan adalah pembersihan jiwa. Tapi tidak sedikit orang berpikir bahwa itu hal buruk. Padahal krisis itu adalah hal baik. Meski terlihat buruk. Karena memang proses yang mau tidak mau harus dilewati dalam kejiwaan. Jadi ada ketika orang bertobat, terus berserah diri. Tapi saat berserah diri dan mengenal penyerahan diri melalui latihan kejiwaan, tiba-tiba hidupnya drop. Tiba-tiba hidupnya merasa kesusahan. Atau dia mengalami yang namanya sakit berkepanjangan sampai bertahun-tahun. Nah, pada saat seperti itu, otomatis rasa diri manusia akan mengalami goncangan yang hebat. Pikiran menjadi kacau, tidak tenang. Sehingga mengganggu ketenangan dan kedamaian hidupnya. Otomatis berarti mengganggu ketenangan dan kedamaian berarti mengganggu iman. Akhirnya goyang. Nah, itu sebetulnya dalam kondisi krisis kejiwaan. Sebenarnya bagus. Itu adalah pembersihan. Sesuatu yang memang harus disucikan terlebih dahulu. Karena jelas, Tuhan itu mahasuci. Tuhan itu al-kudus. Jadi tidak akan tersentuh kekuasaannya jika hati kita masih kotor. Jika pikiran kita masih kotor. Tuhan itu mahasuci. Makanya disebutnya al-kudus. Bagaimana suatu kesucian akan tersentuh jika apa yang ada di dalam jiwa kita masih kotor. Pikiran masih kotor, hati masih kotor. Nafsu juga masih kotor. Akan tersentuh kekuasaannya jika apa yang ada di dalam diri kita sudah bersih, sudah suci. Lalu bagaimana kita tahu tentang kesucian jiwa. Sedangkan apa yang kita lakukan dalam praktek kehidupan seringkali sebetulnya adalah suatu kesalahan-kesalahan yang dipaksakan atau terpaksa kita lakukan demi sebuah kebutuhan. Demi sebuah keinginan nafsu yang tanpa sadar yang kita lakukan dalam menggapai keinginan, ambisi, harapan, itu terjadi kekotoran untuk jiwa kita. Dan banyak orang yang terkadang tidak menyadari dosa-dosa yang dilakukannya. Sehingga ketika masuk dalam ranah penyerahan diri, akhirnya dosa-dosa itu dicuci. Sebetulnya sedang dicuci. Yang namanya jiwa manusia sedang dicuci oleh Tuhan. Itu tidak ada yang namanya senang atau bahagia. Yang namanya dicuci. Ibaratnya diri kita itu pakaian. Tubuh ini pakaian. Tubuh ini kotor. Lalu agar kembali kepada Tuhan dengan rasa diri yang sejati, karena masih terkontaminasi oleh rasa perasaan. Akhirnya dicuci dulu. Dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Perasaan-perasaan yang dilakukan demi menggapai keinginan, hasrat birahi, hasrat duniawi, dan lain sebagainya. Hasrat jabatan. Dibersihkan kalau misalnya ibarat diri itu pakaian. Pakaian kan kalau dicuci, dibilas. Diperas. Istilahnya, apalagi kalau pakai manual, dikebuk-gebuk misalnya. Ke batu atau ke kayu yang buat hamparan cucian. Digosok-gosok. Agar apa? Agar suci, bersih lagi. Karena diri manusia hakikatnya tetap seperti ketika lahir ke dunia terkontaminasi oleh nafsu-nafsu. Sehingga ketika kembali kepada Tuhan, ketika manusia sadar dan ingin kembali berserah diri, tiba-tiba dia dapat pengujian yang sangat berat. Dalam pengujian ini tidak sedikit. Orang akhirnya merasa putus asa. Loh kok saya ketika dulu sebelum mengenal penyerahan diri, sebelum sadar untuk kembali kepada Tuhan, hidup saya baik-baik saja. Tapi kenapa setelah mengenal berserah diri, kok tambah rumit, kok ada masalah, kok jadi sakit. Nah, akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga tidak sedikit jadi menyalahkan Tuhan. Sehingga tidak sedikit jadi menyalahkan jalannya penyerahan diri. Nah, ketika Anda berada dalam kondisi seperti itu, sebetulnya Anda berada dalam kondisi krisis kejiwaan. Jadi, krisis kejiwaan adalah apa yang ada di dalam diri Anda dengan apa yang ada di luar diri Anda belum sinkron, belum matching, belum klop. Jadi, itu adalah suatu kabar gembira. Krisis itu adalah suatu hal yang harusnya disyukuri. Tapi karena rasanya tidak enak, rasanya tidak menyenangkan, rasanya tidak membahagiakan, akhirnya pikiran ikut mengompori, hati ikut gelisah, napsu ikut menghasut. Wah, jangan bos lah, sudah tidak usah dilanjut. Ternyata katanya berserah diri itu bukannya benar. Bukannya membuat hidup senang, tapi malah membuat hidup susah. Akhirnya muncul rasa putus asa, akhirnya muncul rasa menyalahkan. Wah, ini jalannya salahnya. Karena kok jadi tidak bahagia, tidak senang. Karena ternyata muncunya rasa kebahagiaan, kesenangan, itu sebetulnya kamuflase yang diciptakan oleh pikiran dan hati. Maka, ketika kesenangan-kesenangan terjadi di masa lalu, itu adalah bentuk penipuan, tipu muslihat setan, tipu muslihat iblis, tipu muslihat jin. Sehingga ketika ia masuki ke dalam ranah berserah diri, kok menjadi susah, kok menjadi bermasalah, kok menjadi tidak senang. Hidupnya jadi menghadapi berbagai macam konflik dan permasalahan. Bahkan permasalahan yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Permasalahan yang begitu berat, bahkan hampir membuatnya putus asa. Bahkan tidak sedikit ada yang sampai bunuh diri. Apakah itu buruk? Tidak. Justru itu baik. Justru itu proses yang harus dilalui. Karena bagaimanapun, untuk menuju penyerahan diri yang sejati, butuh kesucian. Karena saya bilang, Tuhan itu mahasuci. Tidak akan tersentuh, jika apa yang ada di dalam diri kita masih kotor. Karena terkontaminasi oleh pakaian-pakaian, oleh nafsu, hati, dan pikiran, yang sebelumnya penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa. Munculnya rasa putus asa pun, itu akibat dari perasaan. Karena putus asa itu hakikatnya adalah putusnya asa. Asa itu adalah harapan. Asa itu adalah rasa kebahagiaan, dan kesenangan, keinginan, cita-cita, harapan. Ketika putusnya harapan, putusnya asa, ini akibat sebelumnya, dia selalu bermain dengan perasaan. Perasaan. Kan perasaan itu adalah hal-hal yang bermain-main dengan asa. Bermain dengan harapan. Dia berharap ini, dia berharap itu. Tanpa ya sadari, harapan itu adalah nafsu itu sendiri. Harapan itu adalah ambisi-ambisi duniawi. Dan itu munculnya dari pikiran, hati, dan nafsu. Sehingga ketika banyaknya harapan, banyaknya asa, maka akan rentan orang tersebut merasa putus asa. Sehingga kalau ia benar-benar sungguh-sungguh beriman, dan ingin kembali pada Tuhan, maka Tuhan pun akan menguji dirinya. Sebetulnya bahasanya bukan menguji diri, tapi ia harus menguji dirinya sendiri. Akan diuji, akan teruji seseorang, jika dia mampu melewati krisisnya itu dengan sabar, tawakal, dan ikhlas. Dan saya tidak bisa membantu apapun ketika orang sedang krisis. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang sedang menggodok, Tuhan yang sedang mensucikan jiwa seseorang. Saya tidak bisa membantu apapun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantu dirinya. Karena itu permasalahan hidupnya, permasalahan dirinya sendiri. Harus diselesaikan oleh dirinya sendiri. Karena itu hubungannya langsung dengan Tuhan. Tuhan sedang menyucikan jiwanya ibarat pakaian yang sedang dicuci, digosok, diperas, digebuk-gebuk, bahkan dikucek-kucek. Perasa-perasaan kita, kesabaran kita, pikiran kita, benar-benar merasa sampai pada satu titik di mana merasa putus asa. Sebetulnya ketika orang menghadapi masa seperti itu, sementara di sisi lain, dia percaya kepada Tuhan, dia yakin pada Tuhan melalui penyerahan diri, tapi kok menghadapi masalah besar dalam hidupnya, maka berbahagialah. Karena itu tandanya Anda memasuki krisis kejiwaan. Itu tandanya Tuhan sedang mensucikan jiwa Anda. Sedang mencuci apa yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Menetralkan kembali agar Anda kembali menjadi pitrah. Jam-back. Jam itu adalah loncat, back itu kembali ke pitrah. Jam-back itu artinya adalah kembali ke pitrah. Tapi sebelum jam-back atau kembali ke pitrah, otomatis kekotoran-kekotoran yang pernah Anda lakukan. Yang orang menyebutnya dosa, tapi saya menyebutnya bermain dengan perasaan. Sehingga ketika orang seringkali bermain dengan perasaan, bahkan dikendalikan oleh perasaan, itulah yang seringkali memunculkan putus asa. Jadi sudah dapat dipastikan putus asa disebabkan karena orang sering bermain dengan perasaan. Masih mending kalau putus asanya membunuh diri sendiri. Tidak sedikit orang putus asa malah menyerang dan membunuh karakter orang lain dengan menjelek-jelekkan orang, mencari-cari kesalahan orang, ingin menjatuhkan orang. Makanya ketika banyak ada orang yang mencari-cari kesalahan saya, ngomongin saya, menjelek-jelekin saya, saya senang dan terima kasih. karena saya tahu orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang putus asa. Akhirnya dia mencari objek untuk disalahkan karena dia belum sadar sebetulnya di dalam dirinya penuh kekotoran. Dia malah menyalahkan orang lain. Dia malah mencari objek untuk disalahkan karena hakikatnya dia tidak mau mengakui kesalahannya. malah dia mencari objek orang lain untuk disalahkan. Makanya dalam hakikat segala sesuatu harus benar-benar jujur dan telanjang. Kita tidak bisa membohongi diri. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan maka segala apapun yang kita bawa sebelumnya harus disucikan harus dinetralkan kembali bahkan kita akan seperti bayi yang baru lahir. Memang bayi yang baru lahir bawa apa? Tidak bawa titel, tidak bawa jabatan, tidak bawa harta benda, tidak bawa keturunan. Ketika bayi lahir, dia lahir sebagai pitrah, tidak bawa apa-apa. Tapi kenapa ketika kita tumbuh dewasa, punya ini usaha ini, usaha itu, punya jabatan ini, dipandang sebagai ini, dipandang sebagai itu. Dan ketika kembali lagi kepada Tuhan dan Tuhan menetralkan semua perangkat-perangkat itu, tiba-tiba hati, pikiran, dan nafsu kita tidak rela. Kalau kita kembali kepada nol, kalau kita kembali disucikan dan dipitrahkan kembali, nah itu yang menyebabkan terjadinya krisis. Akhirnya tidak sedikit yang putus asa dan bunuh diri, bukan karena salah krisisnya, tapi karena besar dari perasaannya telah menguasai diri. Besar dari dosanya. Jadi yang harus kalian takuti, bukan Tuhannya, kok Tuhan kejam, Kejiwaan ini kok jadi begitu, begitu, kerasnya, begitu, seolah-olah tidak menyenangkan, membuat orang susah. Bukan, jangan salahkan tentang krisisnya, jangan salahkan tentang proses pensuciannya, tapi coba renungi kesalahannya, karena tidak sedikit orang itu tidak mau menerima kesalahan. Jangankan dituduhkan oleh orang lain, disebutkan kesalahannya oleh orang lain, bahkan ketika dia berserah diri, Tuhan menyebutkan kesalahannya melalui krisis itu saja, banyak orang yang tidak mau menerima kondisi seperti itu, kok kenapa saya jadi susah, kok kenapa saya jadi dipecah dari pekerjaan, kok kenapa saya jadi tidak punya uang, ketika saya percaya Tuhan, ketika saya berserah diri, kok kenapa hidup saya makin susah, kok kenapa sakit, muncul berbagai macam pertanyaan yang hakikatnya manusia pengen enaknya saja, orang pengen yang sedap-sedapnya saja, tidak mau menerima yang susahnya, padahal dalam hidup kenyataan itu pahit, kenyataan itu tidak semudah yang kita bayangkan, kenyataan itu pahit, ada kalanya kita harus bisa menerima kenyataan yang pahit, kita harus bisa menerima kenyataan yang buruk sekalipun, makanya saya simbolkan dengan kopi, karena kopi itu pahit, tidak selalu kenyataan itu manis, dan tidak selalu kenyataan itu yang senang, yang enak, yang membahagiakan, yang membuat kita terpenuhi hasrat keinginan dan birahi, tidak, kenyataan itu sangat pahit, seperti pahitnya rasa kopi, tapi nikmat, dinikmati saja, dan salah satu proses pembersihan, salah satu proses penyeteralan kembali jiwa kita, agar matching antara casing dengan dalamnya, itu dinamakan krisis kejiwaan, dan dalam krisis kejiwaan, tidak sedikit mereka yang tidak menerima proses itu menjadi putus asa, akhirnya bunuh diri, kalau tidak bunuh diri, bergunjing menyalahkan orang lain, mencari objek untuk disalahkan, hakikatnya dia belum menerima krisis, belum siap untuk menghadapi ujian sabar, tawakal, dan ikhlas, padahal proses krisis itu adalah proses peningkatan jiwa, kalau ia mampu melewatinya dengan sabar, tawakal, dan ikhlas, sebetulnya proses krisis, proses pensucian adalah proses dimana jiwa akan dinaikkan levelnya, tapi kita harus berhadapan dulu dengan ujian, pengujian diri, maka kita dihadapkan dengan masalah yang sangat baik, bahkan sangat berat, yang dimana kita belum pernah menghadapi sebelumnya, beda-beda tingkatannya, ada yang sakit terus-terusan, ada yang tiba-tiba tadinya banyak harta, tiba-tiba hilang pekerjaan, hilang harta, jangan khawatir, dan jangan menjadi putus asa atau berburuk sangka sama Tuhan, itu artinya anda sedang diuji, anda sedang disucikan, melalui proses yang disebut krisis kejiwaan, jadi krisis kejiwaan bukan hal buruk, tapi itu adalah pensucian jiwa, justru orang yang tidak menerima krisis atau menganggap buruk krisis kejiwaan, itulah orang-orang yang tidak menerima kenyataan, sehingga ketika krisis, padahal orang tersebut sedang krisis sedang disucikan oleh Tuhan, sedang dibersihkan oleh Tuhan, tiba-tiba kok mulutnya yang lancar membicarakan orang lain mencari-cari kesalahan orang lain, padahal bagi saya ketika orang itu membicarakan saya, bergunjing tentang saya, saya tersenyum, karena apa? Proses krisis kejiwaan, proses pembersihan sedang berlangsung, baik untuk saya ataupun orang yang mencari-cari kesalahan saya, agar dia kembali sadar, bahwa krisis itu harusnya diterima, bukan malah mencari objek lain untuk disalahkan. Tidak sedikit orang tidak mau menerima kesalahan dirinya, tidak sedikit orang tidak mau menerima rasa-perasaannya yang dipenuhi oleh dosa, pengennya dia suci, pengennya dia enaknya saja, pengennya dia benarnya saja, tidak mau menerima salahnya. Bahkan ketika disalahkan orang lain menang apa disalahkan jangan kan disalahkan oleh Tuhan krisis itu kan ketika Tuhan sedang membeberkan kesalahan sedang membeberkan rasa-perasaan dia yang selalu dikuasai oleh perasaan nafsu Tuhan sedang membeberkan Tuhan sedang istilahnya menelanjangi orang tersebut tidak terima menyalahkan Tuhan menyalahkan orang lain putus asa itu tidak menerima ditelanjangi apalagi ditelanjangi oleh orang lain maka tidak sedikit banyak orang yang tidak menerima ketika saya menyampaikan sesuatu karena menelanjangi jangankan oleh saya disampaikan tentang kesalahan kesalahan diri sama Tuhan saja dalam proses krisis tidak sedikit orang menganggap proses kejiwaan seperti krisis kejiwaan itu sesuatu yang salah padahal krisis kejiwaan adalah sesuatu yang baik untuk pensucian jiwa dan itu proses yang mau gak mau harus digawati dan orang yang menolak itu akan berakibat patah masih mending kalau prosesnya itu putus asa ke dalam diri menjadi bunuh diri tapi kalau membunuh karakter orang menyalahkan orang mencari objek yang disalahkan tidak mau mencari objek diri untuk disalahkan malah mencari objek orang lain ini yang berbahaya menimbulkan keperangan dan fitnah maka sebagai orang-orang yang berserah diri kita harus bisa menerima krisis kejiwaan itu sebagai proses pensucian jiwa maka hadapilah krisis itu dengan sabar tawakal dan ikhlas agar kita kembali ke fitnah itu saja yang bisa sampaikan hari ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaan menonton video saya dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi sambu rasun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih